Kumpang pada Majedi dihalau oleh Ilham, pergerakan dari Aldi, kali ini siolah menguasai bola kepada Viki, masih kibik pada dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya semua pada sore hari ini dan dimana pada sore hari ini laga yang sangat seru, dimana Kanya masih menunggu intruksi dari Asit, sudah dilakukan Majedi namun tidak begitu menyulitkan Hairul Sada dalam menangkap bola, tenang saja Hairul, berikan intruksi masanya Ulung Mata Negara, Ulung Mata Merah, Viki kali ini sudah penonton berbahayaan Kepada nomor punggung kelapa Majedi, lintang kali ini menguasai bola, berikan umpan kepada Raka, kepada nomor punggung 2 namun sayang, tendangannya awalan sekaligus Hairi, nomor punggung 13 Kusuma, masih Kusuma menguasai bola namun pelanggaran dilakukan lintang terhadap Kusuma, siolah Rai siapakah yang akan menjadi es gawang dari Ajis ataukah memberikan umpan kepada Riansa, kepada Hairi, aba-aba kepada rekannya sudah dilakukan Viki, apa yang terjadi? berbahaya, gol, gol, gol gol bunuh diri, kaya yang saudara penonton ataukah diceta langsung oleh siolah sangat bebas 1-0 seorang penonton untuk keunggulan sementara siolah Rai Viki kali ini masih Viki menungkan kepada rekannya di sana masih perlu tan bola Viki kali ini lagi-lagi nomor punggung 4 Pergerakan dari Viki melakukan percobaan berbahaya Masih Namun lebih terahun dulu Ditangkap oleh Ajis Namun mampu Masih Sula kepada Aldi Melakukan sendangan salto Namun masih melemah Saudara penonton Pelanggaran dilakukan raka terhadap Hairul Sada Menunggu umpan dari lintang Sudah dilakukan lintas Siapakah yang ditujui berbahaya Saudara penonton Namun sundulan dari Wahid Bola keluar lapangan Pemain yang pada sore hari ini Mempunyai rambut yang gondrong Maksudnya Dihalau saja Nogi disana Peluang panjang berbunyi bertanda Babak pertama telah berakhir Saudara penonton Dengan skor sementara Satu kosong Sore besok Lak Viki kali ini Sudah dilakukan Namun Pergerakan dari Riansah kali ini Kepada Viki Viki kepada Hairul disana Masih pergerakan Hairul Lalu dari kawalan nomor punggung 3 Pendangan bebas Yang jaraknya begitu ideal Saudara penonton Dari wasid Apakah membutuhkan tim medis Sudah dilakukan Riansah Namun tidak begitu Berbahaya Saudara penonton Padahal lintam Hasilnya dihalau Alhamdulillah Namun tidak mampu Melewati Abdul Wahid Di sana Informasi wasid Di sana Pedang jauh Ilham Masih perbutan bola Di lini pertanganan dari Siola Kali ini Magidi menguasai bola Melakukan percobaan Magidi Kali ini Pergerakan dari Hedri Masih Hedri Sada penonton Mendapat kalen ketat dari Degi Sapi'i Sapi'i kali ini Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Aldi terhadap Sapi'i di sana Pelanggaran yang cukup keras Sehingga Akan dijatuhi kayaknya Kartu kuning Posisi yang begitu ideal Siapa Sudah dilakukan Sapi'i Berbahaya Gol Gol Luar biasa Kebangan yang dilakukan oleh Sapi'i Sada penonton Sehingga mampu menambah Kedudukannya pada Sore hari ini Menjadi 2-0 Kumpang pada Magidi Dihalau oleh Ilham Pergerakan dari Aldi Kali ini Siola menguasai bola Kepada Piki Masih kibing Kepada Karbai Masih pergerakan Karbai Namun pelanggaran dilakukan Karbai Terhadap Kartu kuning Sada penonton Kenapa Tapi pemain saya ya Karbai Ya kita serahkan Kepada Piki Piki kepada Sapi'i maksudnya Sapi'i kepada Ansar Masih Ansar kepada Piki Mendapatkan Ketak dari lintas Ansar kali ini Melakukan percobaan Gol Gol Luar biasa Pemain pengganti Di baga kedua ini Ansar Nomor Punggung Kelapan Mampu mencetak gol Sehingga Merubah Kedudukan Menjadi 3-0 Masih ada waktu Untuk Gading Orsi Menunggu Umpan dari Alillah Berikan umpan Kepada Majidi Masih Majidi Menguasai Bola Melakukan Percobaan Masih Berbahaya Masih ada penonton Raka 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 Mampaknya Raka Mampu mencetak gol Pada sore hari ini Sehingga Dapan Di KD Sajam Tahap 3 Dan terima kasih Juga Kami ucapkan Kepada Siolarai Yang telah Bermain Dengan Sportive Terima kasih Juga Kepada Kedua Supporter Kepada 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 Kepada